Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di edisi kali ini, saya akan membicarakan soal amalan yang bisa mengubah nasib anda. Jadi, ada beberapa amalan yang bisa mengubah nasib anda. Yaitu 5 amalan yang bisa mengubah nasib anda. Bicara soal amalan yang bisa mengubah nasib anda, sebenarnya sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, yaitu saya membahas tentang 5B. Tetapi tidak ada salahnya, saya mengingatkan kembali supaya manusia ini kan sering lupa. Tidak ada salahnya diingatkan. Saya menyadur dari buku Badai Pasti Berlalu, karangan saya sendiri, yaitu ini sebenarnya belajar dari pengalaman hidup saya. Kalau anda lakukan amalan-amalan ini, saya yakin anda bisa mengubah nasib anda. Seburuk apapun nasib anda, akan menjadi nasib yang lebih baik. Amalan yang pertama adalah jangan pernah lupa bersyukur. Bersyukur itu sangat penting. Manusia ini seringkali lupa bersyukur. Manusia itu kalau bersyukur, itu saat kondisi lagi enak, kondisi lagi baik, kondisi lagi berlebihan, kondisi lagi senang, kondisi lagi gembira, lagi happy, lagi jalan-jalan. Itu biasa senang kalau bersyukur. Tetapi manusia ini sebaliknya lupa bersyukur kalau kondisi lagi susah, lagi menderita, lagi kecewa, lagi sedih, lagi stress, lagi bingung. Ini manusia lupa bersyukur. Padahal bersyukur itu tidak boleh terpengaruhi oleh situasi apapun. Bersyukur itu harus dinantukan senantiasa setiap saat. Ini adalah amalan yang harus anda lakukan. Manusia ini sering lupa. Percaya, kalau anda bersyukur setiap saat, kondisi apapun, seberat apapun kondisi anda, anda tetap bersyukur. Itu bisa mengubah nasib anda. Yang kedua, berdoa. Ini penting. Di buku Badai Pasti Berlalu ini, saya tulis, ketika saya menghadapi badai, apa yang saya lakukan? Yaitu berdoa. Berdoa itu bukan banserep. Berdoa itu bicara soal anda lagi senang berdoa, atau anda lagi tidak suka berdoa. Tidak seperti itu. Berdoa itu mungkin tidak menjawab permasalahan anda. Tapi minimal berdoa itu melatih kesabaran anda. Berdoa mungkin tidak bisa mengubah hutang anda seketika lunas. Tapi minimal berdoa itu bisa membuat anda lebih tenang di dalam menghadapi kesulitan. Berdoa mungkin tidak membuat anda segera naik kelas, adik-adikku. Tetapi minimal berdoa itu membuat anda lebih bersabar dan mengurangi ketegangan anda kalau menghadapi ujian nasional. Jadi berdoa ini adalah kunci yang sangat penting. Lakukan amalan yang kedua. Amalan yang ketiga adalah beramal atau sedekah. Ini sangat penting sekali. Sedekah itu mengubah yang buntu menjadi lancar. Mengubah yang mampet menjadi lancar. Kalau rezeki anda seret, jarang-jangan anda jarang sedekah. Jangan-jangan anda jarang beramal. Jadi sebetulnya saya sudah banyak membahas video tentang kisah keajaiban sedekah. Saya juga sudah membahas 5B. Ada beberapa video saya membahas masalah sedekah. Ini sangat penting. Dan di buku ini pun saya juga membahas tentang keseimbangan hidup bab 10. Di buku Badai Pasti Berlalu. Di situ saya juga sudah membahas tentang pentingnya anda untuk beramal dan sedekah. Ini sangat penting sekali. Bahkan hasil keuntungan dari buku ini sebagian besar kami sedekahkan. Ini juga salah satu yang membuat buku ini sukses, rame. Itu karena buku ini juga hasil keuntungannya. 10% kita sumbangkan ke yayasan. Anda tahu kenapa? Karena dengan anda membeli buku ini, anda juga termasuk ikut sedekah. Ikut beramal. Ini penting sekali. Dan lakukan amalan ini bisa mengubah nasib anda. Yang keempat, berserah atau ikhlas. Ini penting sekali. Banyak orang ini sulit sekali ikhlas. Sulit sekali berserah. Karena ketika menghadapi masalah, jengkel, kecewa, sedih, trauma, dan mungkin sulit melupakan mantan. Mungkin contohnya seperti itu. Mantan apapun. Mantan copet juga. Mantan orang yang menyakiti. Siapapun. Atau mantan orang yang menipu. Ini kan banyak macam. Bukan cuma mantan pacar. Banyak jenis mantan. Ini yang seringkali anda sulit untuk ikhlas. Ketika anda selalu mengingat rasa sakit, maka nasib anda sulit berubah. Tetapi amalan ini lakukan. Yaitu anda mulai belajar berserah. Anda mulai belajar ikhlas. Ketika anda mulai belajar ikhlas, anda mulai belajar berserah. Amalan ini bisa mengubah nasib anda. Trust me. Dan yang terakhir, jangan lupa B yang kelima. Belajar dan bertindak. Anda melakukan 4 B yang di atas. 4 amalan di atas. Tapi kalau anda tidak mau belajar, anda tidak mau bertindak, maka besar kemungkinan anda sama saja 0. Karena apa? Setiap hari rajin berdoa, rajin bersyukur. Tetapi anda tidak mau belajar dari kesalahan. Tidak mau memperbaiki evaluasi kesalahan-kesalahan sehingga membuat anda jatuh, membuat anda sedih, membuat anda kecewa. Anda evaluasi. Tidak ada kegagalan sebetulnya. Yang ada itu adalah proses belajar. Anda harus mengubah cara berpikir anda. Cara berpikir anda itu harus dirubah. Semua itu proses belajar. Ketika anda diputus dengan pacar, tidak ada kegagalan. Itu proses belajar. Ketika anda jatuh bangkrut, tidak ada kegagalan. Itu proses belajar. Ketika anda ditipu, itu bukan nasib buruk. Itu proses belajar. Ketika anda hari ini kehilangan karyawan teladan anda, itu bukan musibah. Bukan bencana. Tetapi itu adalah proses belajar. Semua itu proses belajar. Hidup ini adalah proses pembelajaran. Jadi, amalan belajar ini penting sekali. Nonton channel ini juga proses belajar. Sehingga anda menjadi lebih cerdas dan lebih paham. Makanya belajar ini sangat penting. Pembelajaran itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita hentikan seumur hidup kita. Kalau anda baru membaca satu buku saja, belum pernah. Saya sudah membaca ribuan buku. Pembelajaran itu penting. Dengan anda banyaknya pembelajaran, niscaya anda melakukan amalan ini, itu bisa mengubah nasib anda. Tidak ada orang bodoh. Yang ada adalah orang yang belum belajar. Ketika anda sudah belajar, anda tidak bodoh lagi. Anda akan menjadi pribadi yang lebih cerdas, lebih pintar, dan tidak mudah tertipu lagi. Tidak mudah lagi jatuh bangkrut ke lubang yang sama. Dan itu bisa mengubah nasib anda. Dan jangan lupa bertindak, action. Karena semua segala sesuatu, jika anda tidak melakukan action, hasilnya juga nol besar. Sahabat entrepreneur, demikian amalan-amalan yang bisa mengubah nasib dalam masa depan anda. Lakukan terus konsisten, lakukan terus. Juga tonton video saya 5B yang lain dengan pembahasan yang lebih detail dan lengkap. Saya hanya mengingatkan di video ini kembali untuk menonton video saya 5B. Yaitu beramal, bersyukur, berdoa, berserah, dan belajar dan bertindak. Niscaya anda akan lebih kuat, lebih tangguh, dan nasib anda pasti berubah. Saya jamin itu. Saya guarantee itu. Demikian di video saya kali ini. Jangan lupa klik like. Berikan komentar positif anda. Saya senang sekali membaca komentar-komentar anda apabila anda mengalami perubahan nasib. Karena channel ini sudah berusia dari 2013. Channel ini mau berusia 5 tahun lho. 5 tahun ini pasti banyak orang yang mengubah nasib. Kalau anda sudah menonton channel ini sejak 2013, bisa jadi sudah banyak yang mengalami perubahan nasib. Saya senang sekali kalau ada banyak subscriber yang mengalami perubahan nasib. Itu membuat saya semakin semangat membuat video. Membuat konten-konten yang lebih berkualitas di masa-masa yang mendatang. Semoga hidup anda berubah. Nasib anda berubah. Terus belajar. Jangan lupa subscribe. Serta ada 2 video disini. Silahkan ditonton untuk menambah wawasan anda. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Semoga setelah sesuatunya, hidup anda akan senang biasa lebih sehat, lebih kaya, dan lebih bahagia. Sukses untuk anda. Salam hebat luar biasa..!!